Intro Perayaan hari ulang tahun TNI ke-77 tahun 2022 yang jatuh setiap tanggal 5 Oktober diperingati dengan upacara di lapangan Rampal Kota Malang. Perayaan HUT TNI tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena wilayah Malang Raya masih dalam suasana berkabung karena tragedi di Stadion Kanjiruan yang memakan korban jiwa sebanyak 125 supporter. Peringatan hari ulang tahun TNI ke-77 tahun 2022 di wilayah Malang Raya diperingati dengan upacara pasukan di lapangan Rampal Kota Malang. Bertugas sebagai pimpinan upacara adalah Panglima Divisi Infantri 2 Kostrat Maizan TNI Safrijal. Upacara peringatan HUT TNI ke-77 kali ini juga dihadiri for Kopimda Malang Raya diantaranya Wali Kota Malang, Wali Kota Batu, Kapolesta Malang Kota, Kajari Kota Malang, dan Purnawirawan TNI. Sebelum membacaan amanat pembina upacara, Bayjen TNI Safrijal selaku pembina upacara membimbing doa bersama bagi para korban yang meninggal maupun yang masih dirawat di rumah sakit dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan saat pertandingan derby Jawa Timur antara RMFC dan Persebaya. Korban tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober yang lalu. Semoga saudara kita yang meninggal dunia diampuni dosanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Husnul Khotimah, dan yang masih sakit segera diberikan kesumbuhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan kita berharap semuanya, semoga kejadian ini tidak terulang lagi pada masa yang akan mendatang. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mari kita berdoa, pasukan disiapkan. Suasana bergabung di wilayah Malang Raya akibat tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan supporter dan ratusan lainnya luka-luka. AUT TNI ke-77 tahun 2022 secara nasional bertema TNI adalah kita. Dalam sambutan upacara, Paklimat TNI Jenderal Andika Perkasa menyebutkan jika berdasarkan survei, citra TNI di masyarakat meningkat dan diharapkan seluruh prajurit dari tiga matra untuk tetap mempertahankan dan meningkatkannya. Simon Alfredo melaporkan. Berita Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.